Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lama nih kita nggak ketemu ya. Hari ini baru bisa kita ketemu lagi di tatap muka secara langsung. Hari ini saya melanjutkan saja materinya. Jika ada materi-materi yang perlu ditanyakan di materi-materi yang lalu silahkan saja di sini. Jadi hari ini saya akan memulai penjelasan tentang lokomotion. Lokomotion itu di topik yang ada di materi kita nih, robotika lanjut ada beberapa macam. Ada tiga, yang pertama tentang teknik-teknik terbang. Yang kedua tentang teknik berenang. Dan yang ketiga tentang teknik berjalan di atas terestrial ya, berjalan di atas tanah. Nah, minggu lalu secara fiklas ya, saya sudah menuliskan di sana tentang bagaimana teknik-teknik suatu penerbangan gitu ya. Itu bisa dibaca lagi lebih detailnya di fiklas ya. Hari ini saya akan bahas tentang berenang ya, begitu. Tapi sebelum itu, ada satu hal penting di sini ya, yang terkait dengan animal lokomotion. Sebelum kita bahas tentang berenangnya. Animal lokomotion ini, itu jadi satu ilmu. Ya, jadi satu ilmu yang mempelajari bagaimana hewan-hewan itu melakukan pergerakan gitu ya. Tidak semua hewan itu bergerak ya. Tapi kemampuan untuk melakukan pergerakan itu sangat bervariasi begitu ya. Memang gerakannya enggak seperti kita ya, manusia bisa bebas kemana saja ya. Beberapa hewan memang gerakannya cuma terbatas gitu ya. Memang itu mereka diciptakan khusus untuk ya memenuhi kehidupan mereka dan menjaga keseimbangan alam. Biasanya begitu ya. Nah, umumnya hampir semua hewan itu melakukan pergerakan itu untuk mencari, ada dua hal itu ya. Mencari dua hal, yang pertama mencari makan dan yang kedua untuk mencari pasangan atau mencari untuk penerus generasinya gitu ya. Itu yang disebut dengan herotrop ya, jadi begitu. Kebanyakan sih memang bergerak untuk mencari makanan gitu ya. Ya, dan ya dari yang paling sederhana saja ya misalnya disitu ada hewan yang bisa melakukan gerakan walaupun badannya pun sangat tipis. Bentuknya seperti gel misalnya. Ya, dia bisa melakukan gerakan di dalam air biasanya. Ya, itu seperti ubur-ubur misalnya. Ya, walaupun makannya juga kelihatan tuh apa yang dia makan masuk kelihatan lewat perutnya yang transparan misalnya begitu ya. Nah, jadi begitu kira-kira. Ya, jadi dua tujuan satu hewan itu melakukan pergerakan ya. Jadi intinya sih sebenarnya tujuan utamanya adalah survival hidupnya gitu ya. Bisa meneruskan keturunannya ya gitu. Nah, kemudian ya. Yang penting juga ada disini adalah bentuk-bentuk gerakannya gitu. Ya, bentuk-bentuk locomotion ya. Bentuk-bentuk pergerakan. Ya, gitu. Jadi, ada hewan-hewan yang bergerak melalui aliran-aliran ya. Aliran ini ada dua macam ya. Aliran udara ataupun aliran air. Kalau aliran udara berarti pergerakannya dilakukan untuk menembus udara. Itulah yang namanya terbang gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu ada yang melakukan pergerakan di aliran air. Nah, itulah yang namanya berenang ya. Sebagian ikan malah bisa melakukan dan bisa hidup ya bertahan gitu. Mengalir gitu ya. Atau bergerak di tempat yang becek misalnya lumpur dan seterusnya. Ya, ada beberapa ikan ya. Kalau kita ini ya nama tradisionalnya misalnya ikan betok misalnya. Dia bisa hidup di dua alam tuh. Kalau terjadi surut misalnya di suatu danau atau sungai. Ya, dia masih bisa hidup dan bergerak di mana? Di lumpur gitu ya. Ya, jadi ada lagi juga di sana ya. Jadi tidak semua bisa bergerak di aliran gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya begini misalnya ya. Suatu hewan yang bisa bergerak dengan sangat cepat di dalam aliran air misalnya. Ternyata bergerak sangat lambat ketika ada di daratan. Misalnya seperti apa itu? Di situ ada sil ya. Sil itu singa laut ya. Jadi, dan beberapa kasus lainnya gitu ya. Selain yang bergerak di aliran, maka ditemukan juga ya. Hewan-hewan yang bergerak di terestrial, di substrate, ya. Di tempat yang fix, di daratan misalnya gitu. Ya, kita ini salah satu contohnya manusia bergerak di daratan gitu ya. Ya, hewan-hewan lain juga bergerak di daratan. Ya, ada yang bergerak cepat, ada yang bergeraknya lambat ya. Ada yang melakukan crawling, ya. Melatak gitu dan seterusnya banyak. Nah, jadi secara umum ya alat gerak itu atau pergerakan yang bisa dilakukan oleh hewan-hewan itu ada dua macam tuh bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama melalui medium yang mengalir, yaitu bisa berenang atau bisa terbang. Ya, berenang pada di air, sedangkan flight pada aliran udara, ya. Kemudian ada juga yang on substrate, ya. Tempat daratan misalnya, ya. Baik di terestrial ataupun ada beberapa hewan juga ditemukan bisa berjalan di atas air, gitu. Air itu bagi dia lembut gitu ya. Karena berat jenis tubuhnya lebih rendah dari air, sehingga dia bisa jalan-jalan di atas air, ya. Manusia pun berdasarkan itu dapat ide juga gimana supaya tetap bisa jalan di atas air, ya. Nggak usah ngilmu macam-macam ya, gitu. Naik perahu aja selesai, gitu. Bisa, ya. Nah, itu bentuk-bentuk dari locomotion. Kemudian tantangan, tantangan berat dari locomotion itu adalah, ya, dua hal juga di sini. Ya, yang pertama itu adalah friksi atau gesekan terhadap mediumnya. Yang kedua adalah gravitasi, ya. Karena kita hidup di bumi, kita punya, ya, atau kita harus deal, ya, atau harus kita, apa namanya, tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari pengaruh gravitasi, ya. Ya, untung aja juga ada gravitasi, kalau enggak kita melayang semua, gitu, ya. Susah juga pengendalian pada saat melayang, gitu, ya. Silahkan nanti baca lebih detail tuh bagaimana teknik-teknik terbang, ya, gitu. Ada di V-Class, ya. Nanti videonya pun akan saya share, ya, supaya lebih jelas lagi, ya, tentang gaya-gaya terbang, ya. Nah, dua hal ini, ya, friksi dan gravitasi ini, ya, isunya berbeda dengan antara, apa namanya, binatang yang berjalan di daratan dan juga yang berjalan di, apa, fluida, gitu, ya, di aliran, gitu, ya. Bahkan yang di aliran aja, ya, berbeda juga antara aliran udara sama aliran air, gitu, ya. Jadi, presentasi friksi dan presentasi gravitasinya juga berbeda-beda menjadi tiga bagian, nih, ya. Kita lihat yang pertama, misalnya. Kalau kita makhluk yang berjalan di daratan, di terestrial, ya, jadi gravitasi itu adalah yang penting harus diperhatikan, gaya itu harus diperhatikan, ya. Contoh, pada saat kita mau membuat kaki robot, ya, yang dua kaki, misalnya. Ya, kita harus punya, tuh, apa, pengetahuan tentang gravitasi dan pengetahuan tentang keseimbangan dari dua kaki tersebut. Ya, ya, jadi titik poin keseimbangan kita, ya, manusia, ya, kita bisa pelajari dari manusia. Kita bisa pelajari juga dari hewan-hewan yang dua kaki, yang berdiri pakai dua kaki, ya. Itu ada titik keseimbangan di tengahnya, gitu. Ya, makanya pada saat kita bikin robotnya, kita juga harus punya titik keseimbangan di tengahnya itu untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan gravitasi, sehingga kita, ya, lekukan kaki pada saat jalan, Tidak membuat kita jatuh, gitu, ya. Jadi gravitasi itu isu yang besar bagi makhluk-makhluk yang berjalan. Tapi friksinya, ya, umumnya, ya, friksi, friksi itu apa? Gesekan dengan medium, ya. Rata-rata itu tidak masalah, ya, tidak terlalu perlu diperhatikan. Karena kebanyakan makhluk-makhluk yang berjalan, ya, dia menggunakan gaya goyang, eh, gaya apa? Gaya ayun, maksud saya. Ya, gaya ayun untuk berjalan sehingga, ya, apa istilahnya, ya, friksinya itu cuma sedikit, gitu, ya. Kita akan mengangkat kaki kita, kan. Ya, pada saat berjalan kita angkat kaki kita. Ya, pada saat berlari malah, ya, pada saat berlari, berlari kita tidak menyentuh daratan beberapa detik, gitu. Karena kita seperti melemparkan atau mengayunkan kaki kita lebar-lebar. Sehingga kita seperti melompat sebenarnya. Ya, jadi gitu, ya. Nah, itu yang isu yang pertama, ya. Jadi isu yang pertama adalah pada makhluk-makhluk terestrial, ya, gravitasi menjadi penting. Oke, ya, gravitasinya menjadi penting, tapi friksinya sangat kecil, gitu, ya. Nah, berbeda dengan makhluk-makhluk yang hidup di air, gitu, ya. Jadi makhluk-makhluk yang hidup di air, ya, friksi dengan air, dengan aliran air, itu juga jadi isu besar, ya. Malah jadi isu besar friksinya. Ya, kamu bisa coba sendiri, ya, yang suka berenang, ya. Kalau kamu suka berenang di mana? Di kolam renang, ya. Lalu kamu bandingkan dengan berenang di lautan, gitu, loh. Lautan jangan di selat, ya. Jangan di selat Sunda. Langsung aja laut bebas, tuh, laut Cina Selatan di bawah, tuh. Eh, di atas. Ya, atau samudera India. Ya, kamu akan menerima apa di situ, ya. Menerima gaya aliran, ya, yang sangat berat, gitu. Ya, kamu ngambang aja, kamu udah terhanyut oleh aliran tersebut, gitu. Makanya friksi itu jadi penting. Karena itulah maka, ya, ikan-ikan itu bentuknya pada, bentuknya kayak torpedo, streamline. Dan dia punya kulit yang biasanya licin. Ya, gitu. Allah itu menciptakan maha hadil, ya. Jadi, kalau hidup di tempat yang sangat keras, gitu, alirannya, ya, tentu saja badannya harus menyesuaikan. Enggak badannya jadi, apa, malah menghambat pergerakan, umumnya begitu, ya. Jadi, gitu. Jadi, di hewan-hewan yang hidup di air, ya, ternyata friksi itu menjadi isu yang besar, ya. Jadi, tantangan yang besar, ya. Jadi, begitu nanti pada saat kita mencoba membuat robot yang bisa bernah, bentuk robotnya juga disesuaikan, gitu. Mengikuti contoh yang ada di alam. Nah, bagaimana gravitasi, ya. Gravitasi untuk makhluk-makhluk yang hidup di air ternyata bukan masalah, ya. Kenapa bukan masalah? Karena di air itu ada satu gaya, ya, gaya tekan ke atas yang disebut dengan boyansi, ya. Boyansi. Pernah dengar nggak boyansi, ya. Coba kawan-kawan yang senang berenang, nih, ya. Saya udah lama nih nggak berenang, udah 7 bulan, ya. Biasanya saya rutin setiap pekan, gitu, ya. Kalau kawan-kawan berenang di tempat yang tidak dalam, ya, lalu bandingkan dengan berenang di tempat yang dalam. Enakan mana, ya. Kalau saya, saya merasa lebih lelah kalau berenang di tempat yang tidak dalam, gitu. Justru, ya, justru akan menjadi lebih lelah, ya. Tapi kalau saya berenang di tempat yang dalam, ya, itu malah saya lebih enak, gitu. Karena apa? Karena terasa sekali, boyansi itu menekan saya ke atas. Jadi saya nggak perlu ber, apa namanya, bersusah payah, gitu, untuk mempertahankan ketinggian. Ya, maksudnya ketinggian itu ngapung, ya, ngapung, ya. Kalau bahasa Sundanya, gitu. Ya, posisi ngapung, ya, tetap saya bisa pertahan. Bisa tidak pakai effort yang besar, tapi sudah bisa dipertahankan oleh gaya boyansi, ya, di air, ya. Jadi hebat, tuh, ya. Jadi memang isu besarnya kalau makhluk-makhluk air itu adalah, ya, dia bagaimana bisa menembus aliran-aliran air tersebut. Maka friksinya menjadi isu besar, ya, atau gesekan tubuhnya, ya, supaya badannya tidak terhambat dalam melakukan pergerakan, ya. Nanti kita lihat nih sebentar lagi, ya, kita akan bahas nih sebentar lagi, ya. Nah, friksin itu drag, ya, drag itu gaya dorong ke depan, gitu, ya, gitu. Nah, sedangkan, nah, untuk yang makhluk terbang, gitu, makhluk yang berada di aliran udara, ya. Nah, itu juga sangat tergantung sama friksi, ya. Ya, sama, betul, ya. Sama, ya, karena dia harus menembus angin, ya. Jadi ada sudut, ya, ada sudut angin yang sangat keras yang harus dia tembus di situ, ya. Ya, terutama, ya, ini sudut anginnya ada yang di depan, ke belakang, gitu, ya. Itu yang tadi untuk proses ngedrak, ya, ya, ke depan, untuk jalan ke depan, ataupun menembus angin pada saat dia dari daratan mau terbang, gitu, ya. Itu yang disebut dengan gaya lifting, ya. Nah, berbeda dengan makhluk laut, makhluk perairan, ya. Tadi makhluk perairan gravitasi tidak terlalu penting, ya, gitu, karena ada gaya buoyancy dari air, ya. Nah, kalau makhluk udara, ya, makhluk udara itu justru makin terpengaruh sama gravitasi, gitu, ya. Sangat-sangat berat, ya, sangat berat menghadapi gravitasi itu makhluk-makhluk yang berada di udara, gitu. Nah, itulah yang makanya kemudian isu-isunya, ya, bagaimana kita bisa melakukan apa? Bisa melakukan pengaturan body weight redistribution, namanya, ya. Pengaturan apa? Pengaturan berat badan, ya. Pengaturan ada di wilayah mana berat badan itu akan di, di mana kita kendalikan, gitu, ya. Bahkan manusia pun bisa melakukannya, ya, gitu. Ya, dulu itu ada namanya pemain basket, tuh, Michael Jordan, tuh, namanya. Dia terkenal dengan gayanya yang disebut dengan airwalking. Ya, airwalking itu sebenarnya bolehlah kalau di teknik penerbangan itu disebut dengan diving, ya, atau falling, ya. Jadi kita melompat, gitu, di basket itu, ya, misalnya di basket, ya, kita melompat. Lalu dengan proses body redistribution, maka lompatan kita nggak begitu saja langsung jatuh, tapi kita bisa meliukkan badan sedikit, sehingga dapatlah beberapa meter, kita seakan-akan bergerak di udara, gitu. Ya, jadi kayak gitulah, ya, terkait itu. Bentar, ya, sebentar, ada iklan dulu, sebentar. Oke, jadi gitu, ya. Jadi kelihatan, tuh, jadi di dalam udara itu, makhluk-makhluk yang bergerak di udara, sangat mementingkan pengaturan gravitasi, gitu, sambil juga dia harus melakukan penembusan angin, gitu, ya. Jadi isu besar ini membuat, apa, bentuk-bentuk tubuhnya, ya, kalau di, mana, kalau di air namanya streamline, tapi kalau di udara namanya aerodinamis, ya, bentuk burung itu kan rata-rata aerodinamis, gitu, ya. Makanya diciptakan seperti itu, itu untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi friksi, ya, pada saat dia melakukan lokomotion atau pergerakan, ya. Nah, sedangkan kalau bagaimana untuk menghadapi gravitasinya? Nah, rata-rata burung itu, ya, punya sayap yang lebar-lebar, ya, itu untuk menghadapi tantangan gravitasi. Selain itu, dia juga punya otot yang sangat kuat, sehingga untuk mengepakkan sayap, dia kuat-kuat saja, ya. Dan ada beberapa teknik bahkan bisa memanfaatkan keadaan alam, seperti gerakan udara panas dari darat ke, apa, langit, gitu, untuk menjadi media dia terbang, gitu, ya. Nah, metode itu disebut dengan soaring, ya, soaring. Soaring itu bisa silakan baca di catatan tentang terbang, ya, gitu, teknik soaring. Ya, kalau burung capek, nah, disitulah tempat, apa namanya, tempat peristirahatannya burung, gitu. Dia tetap terbang, tapi dia terdorong dengan udara panas yang mengalir dari daratan menuju ke langit, gitu. Ya, keren itu memang, ya, ciptaan Allah itu memang keren-keren, gitu. Ya, nah, kesemuanya ini, ya, terkait dengan menghadapi dua tantangan besar dalam pergerakan ini, yang namanya tantangan friksi dan tantangan gravitasi, ya. Teorinya yang digunakan, ya, kalau membuat robot yang pengen punya kemampuan seperti yang saya sebutkan tadi, itu menggunakan teorinya Newton, ya, Newton, ada tiga, tiga teori Newton tentang gerakan, ya, nanti itu baca sendiri, ya, gitu. Baik, sekarang saya akan lanjutkan, ya, ke berenang. Berenang. Bagaimana berenang itu, ya, bagaimana teknik berenang, ya, kita lihat sekarang, ya. Nah, berenang itu, ya, kita itu sebenarnya apa sih prinsipnya? Floating, ya. Bagaimana kita bisa mengambang, gitu. Berenang itu di atas air apa di antara air, gitu, ya. Tentu saja di antara air, ya, kita mengambang di sana. Kalau di atas air, namanya naik perahu, gitu. Ya, jadi perahunya lah yang melakukan proses floating, gitu. Jadi prinsipnya itu, ya. Nah, kita bisa bagaimana mengatur tubuh kita, ini kita ngomong sebagai orang aja dulu, ya, sebagai manusia. Ya, bagaimana kita mengatur tubuh kita bisa selama mungkin melakukan floating, melakukan pengambang, mengambang, gitu lah, ya. Dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan buoyancy tadi, ya. Gaya tekan ke atas dari air, ya. Jadi gitu kira-kira, ya. Maka kemudian, ya, dari situlah kita akan bisa melihat banyak contoh-contoh. Hewan-hewan air itu, bodinya atau badannya, itu akan sangat, apa namanya, sangat adaptif terhadap gaya buoyancy tadi. Sehingga dia bisa mengambang selama mungkin yang dia inginkan. Nah, jadi gitu kira-kira, ya. Jadi intinya dalam berenang itu, karena prosesnya mengambang, maka kita akan selalu mengatur posisi vertikal kita, ya, di air. Ya, gitu. Lalu kemudian kita tinggal mendorong kemana, ya, ke depan, posisi horizontalnya, ya. Jadi, dengan sedikit, dengan gaya, gitu. Dengan gaya-gaya renang yang ada, ya. Jadi, kita kan kalau udah bisa ngambang, kalau kita nggak menggerakkan tangan atau kaki, kan kita nggak akan maju, gitu kan. Ya, kamu bisa rasakan sendiri. Kalau berenang di kolam renang, airnya diem aja, gitu. Tapi kalau berenangnya di mana? Di laut, ya, ada alirannya, ya. Berenang di sungai, ada alirannya. Kita diem, ya, kita terbawa. Nah, gitu kan. Ya, makanya kemudian karena proses dalam berenang ini tadi, tantangannya adalah harus menghadapi yang namanya friksi, friksi dengan air, ya. Itu makanya kita harus punya gaya lagi lain, ya, yang kita usahakan, yang bisa membuat kita bisa bergerak secara horizontal. Ya, bisa maju. Menghadapi air, ya, bahkan bisa kita lihat beberapa contoh di lingkungan, ya. Ada ikan-ikan yang memang sengaja menghadang aliran air, gitu. Seperti ikan salmon, ya, kalau misalnya dia mau bertelur, malah dia cari tempat di muara sungai, ya. Ya, dia padahal tadinya ada di, apa, bukan muara, ya, ke hulu sungai, gitu. Padahal dia tadinya ada di muara sungai. Artinya apa di situ? Artinya si salmon itu akan menghadapi air, ya, menentang air untuk bisa berenang menuju ke hulu, ya, gitu. Nah, pentingnya di sini adalah kita mempunyai, apa maksud, bukannya kita, ya, maksudnya hewan-hewan ini atau robot yang mau kita buat harus punya bentuk, ya, bentuk tubuh yang bisa membuat semua pergerakan kita menghadang air itu menjadi efisien. Ya, ya, begitu. Nah, bentuk yang paling cocok di sini itu adalah yang namanya fusiform, ya, fusiform itu sering disebut dengan torpedo-like, ya, gitu. Jadi, badan yang seperti torpedo, gitu, ya. Jadi, itu juga termasuk kita buat kapal selam atau beberapa, apa istilahnya, perahu, gitu. Bentuk-bentuknya, kalau mau dia bisa bergerak dengan sangat cepat, maka bentuknya harus seperti torpedo, misalnya, gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Pergerakan dalam berenang, ya, itu ada macam-macam, ya. Yang pertama, ada side by side, ya. Pinggir, ya, demi pinggir, ya. Kita lihat tuh goyangannya, ya, goyangannya ke kanan dan ke kiri, berarti, ya. Itu bisa kita temui di hewan-hewan seperti ikan hiu, misalnya, ya. Gitu, itu ikan hiu itu kan dia, tubuhnya dia gerakkan secara horizontal ke kiri dan ke kanan, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya. Ya, berenang itu, ya, pergerakan dalam berenang itu bisa up sama down, tubuhnya, ya, tubuhnya. Biasanya, apa, mamalia laut, tuh, ya, seperti ikan paus, misalnya. Lumba-lumba, misalnya. Ya, kita lihat tuh, ya, kepakan ekornya itu, ya, sampai badannya itu ke atas dan ke bawah. Ya, ya, ke atas dan ke bawah, ya. Jadi, begitu, kira-kira. Nah, menariknya lagi, ya, ada lagi yang menggunakan jet propulsion, tekanan, air bertekanan, ya. Jadi, si bagian tubuh depannya akan menyedot air, begitu, kira-kira, ya. Ya, ya, lalu dengan mekanisme tertentu di tubuhnya, air itu dipampatkan, ya, menjadi, apa namanya, menjadi mampat, gitu, bukan mampat, sih, maksudnya. Jadi kenceng, lah, gitu, ya, kayak kita, apa namanya, di tempat cuci mobil atau cuci motor, ya, gitu. Ya, ya, jadi itu ditekan, kemudian disembur ke bagian belakangnya. Ya, itu namanya jet propulsion. Ya, nah, dengan begitu dia cukup kenceng juga, tuh, ya. Untuk proses, apa namanya, pergerakan ke depannya. Contohnya di situ ada cepalopot. Cepalopot itu sejenis cumi-cumi atau sejenis gurita, ya, dan kawan-kawannya. Ya, ya, jadi dia mengeluarkan semburan yang eksplosif di bagian belakangnya, sehingga dia bisa cepat dalam proses pergerakannya. Ada juga, ya, yang ditemukan, ya, mekanisme pergerakannya yang disebut dengan mempropagasikan gelombang, gitu. Dengan gelombang, ya, kayak bergetar. Contohnya adalah ubur-ubur, ya, atau jellyfish, ya, gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi, ya, banyak orang-orang, ya, ini sih kemungkinan bukan makhluk air, gitu. Tapi hewan-hewan darat yang juga punya kemampuan berenang, ya. Mereka menggunakan apa? Menggunakan limbnya, menggunakan bagian sikutnya, sikutnya, ya, gitu, di belakang ini, ya, untuk melakukan pergerakan di air, ya. Nah, jadi, ada berapa, tuh? Ada lima, ya, ada lima, ya, proses pergerakan di dalam berenang yang bisa ditemui. Ya, nanti itu tinggal kita contoh aja dibikin di robot, ya. Kebanyakan, sih, kalau yang saya pernah buat, robotnya semuanya pakai jet propulsion. Jet propulsion-nya masih menggunakan baling-baling, biasanya. Ya, ya, dalam, ya, udah dua tahun yang lalu, tuh, ya, ada kawan kalian, kakak kelas kalian, ya, bersama saya, ada skripsinya itu membuat apa? Membuat robot berenang. Nah, gitu, ya. Di situ robotnya dikasih kamera, gitu, kemudian komunikasinya. Nah, tadinya menggunakan wifi, tapi ada masalah, ternyata, wifi susah masuk ke air, tuh, propagasi itunya, ya. Mungkin antenanya juga kurang kuat, ya, sehingga kemudian terpaksa diganti sementara menggunakan, apa, kendalinya itu tidak menggunakan wifi, tapi menggunakan wire, gitu, jadinya pakai kabel, tetap, ya. Kabelnya jadi harus panjang, gitu, ya. Kita coba di kolam renang, ya, oke. Lalu dicoba di mana? Di danau, di Bogor, ya, di danau Cifor, ya. Nggak oke, gitu, nggak oke, karena ternyata banyak material-material di danau yang membuat apa? Membuat motor itu terganggu, gitu, ya, gerakannya. Kita memang dalam desain harus melindungi motor supaya jangan sampai nyangkut-nyangkut di material-material yang ada di bawah air, ya, atau nyangkut di tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya, ya. Nah, ini swimming movement, ya. Sekarang kalau kita lihat ikan berenang, ya, apa yang terjadi, ya? Ada berapa jenis gaya ikan berenang, ya. Nah, ini ada breder namanya, ya, seorang ahli hewan, ya, mengklasifikasikan mekanisme ikan berenang itu menjadi tiga, ya. Yang pertama disebut dengan angwili form, ya. Angwili form itu ada pada ikan-ikan seperti belut, ya. Jadi semua tubuhnya dia gunakan untuk proses pergerakan. Yang diem itu cuma kepalanya, ya, kepalanya aja yang diem, nih, gitu. Yang lainnya bergerak, tuh, ya, lihat di gambar kanan atas, ya, gambar kanan atas, ya, dikasih warna merah, merah ini, ya, merah jambu, tuh, disitu. Itu adalah wilayah yang bergerak di saat dia berenang, ya. Ini yang paling cepat, nih, berenangnya, ya, karena seluruh tubuhnya berenang, seluruh tubuhnya bergerak maksud saya, ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua disebut dengan karangiform, ya. Proses oscillating, ya. Oscillating itu menggerakkan, ya, dengan secara periodik, gitu, ya. Nah, kalau yang kedua ini, yang digerakannya adalah sebagian dari tubuhnya saja, gitu. Ya, kepala sama perut bagian atas, ya, itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah bagian bawah, ya. Mungkin batasnya kaki lah, kalau manusia tuh kakinya aja yang bergerak. Badannya mah diem aja, gitu. Ya, proses mengarahkan, disitu ada sirip sedikit yang membantu. Ya, itu cara yang kedua. Bisa lihat di kanan atas itu, gambar yang bagian tengah, ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, ostraciform, ya. Ya, ostraciform ini, ya, lebih kecil lagi, gitu, ya. Kalau tadi, ya, bagian pinggang sampai kaki yang bergerak. Ya, anggaplah gitu kalau manusia, ya. Kalau ini yang bergerak cuma ujung kakinya aja, gitu. Telapak kakinya aja, ya. Itu namanya ostraciform, ya. Jadi ada beberapa ini, ya, itu contohnya ikan itu tuh. Ikan buntol tuh, ya, atau box fish. Ya, yang bergerak tuh cuma ekor belakangnya tuh, ya. Cuma bergeraknya keras tuh, ya. Berputar, bergetar ke segala arah, tuh, ya. Jadi walaupun begitu, dia bisa bergerak juga dengan cepat juga, gitu, ya. Tapi kalau dibandingkan dari tiga ini, yang paling cepat itu namanya angwili form, ya. Yang pertama, ya. Nih, lihat nih, ya. Ini ilustrasi tentang pergerakan, apa namanya, angwili form, ya. Jadi, gerakan, ya, gerakan dari tubuhnya itu membentuk gelombang, ya. Bisa dilihat tuh gelombangnya ada di bagian kiri bawah, ya. Semuanya bergerak dari kepala sampai ke buntut, gitu. Ya, untuk bergerak ke depan, ya. Dia melakukan apa, ya, penen seperti, apa istilahnya, berpropagasi, gitu, ya. Gerakannya itu, ya. Berpropagasi itu kayak gelombang, ya. Mungkin kayak begini, nih. Nah, gitu tuh. Semuanya dari kepala sampai buntut, itu bergerak, ya. Jadi, kecepatan ini, pada saat ini, ya, kecepatan yang seperti ini tuh paling cepat, ya, gitu. Dan amplitude gerakannya, ya, dari buntut selalu lebih besar daripada gerakan pada kepalanya, ya. Jadi, kepalanya tuh dia agak dianteng dikit, tapi belakangnya itu goyangannya keras, ya. Kayak begitu. Ya. Jadi, macem-macem, ya. Banyak sekali, ya, sekarang robot-robot ikan, ya, menggunakan metode ini dengan metode yang sudah smooth, ya. Artinya apa di situ? Motornya banyak, ya, atau motornya adalah motor bertingkat. Nested motor, ya, gitu. Jadi, gerakannya smooth, ya. Ini gerakan smooth itu kan biasanya karena koordinasinya yang baik, ya. Kalau kita bikin robot bisa begini, nih, tuh, ya. Kayak tangan saya, ya, kelihatan, ya, kayak gitu, ya. Itu aja agak susah tuh bikinnya. Karena apa? Karena ada sinkronisasi antara motor satu dengan motor yang lain supaya bisa smooth, gitu. Nah, ini contohnya, nih, ya, bisa kita lihat, ya. Jadi, umumnya ikan ini panjang badannya. Dan seperti apa? Seperti pita, gitu, ya. Gerakannya seperti pita, ya. Baik ke atas ataupun ke bawah, ya. Mereka bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ya, ke kanan, dan ke kiri, gitu, ya. Bisa dilihat dari gambar yang di kiri bawahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa ditemukan juga, ya, ya, ini yang teknik yang kedua yang namanya keranggifom, ya. Ikan itu, apa namanya, mendorong air ke samping. Menggunakan, ya, pergerakan atau osilasi dari buntut, ya, kepala dan badannya, gitu, ya. Ya, bisa lihat di gambar paling atas kanan, ya, gitu. Bisa lihat di situ lekukan ke kiri dan ke kanan, ya. Dari mana lekukan tengahnya? Ada poros tengahnya, pinggangnya, tuh, di sana, ya. Jadi, itu batas pertengahan itu pasti lekukannya opposite, ya. Kalau yang kepala ke arah kanan, berarti ekornya ke alah kiri. Ya, begitu juga sebaliknya, gitu. Ya, proses pergerakan ini yang disebut dengan karanggi form, ya. Jadi, teknik bergerak kayak begini, itu low aspect ratio, ya, low aspect ratio. Ya, artinya, ya, di sini, tidak bisa terlalu kencang juga, ya. Karena prosesnya ke pinggang, ya, di tengah-pertengahan, ya. Nah, ini contoh, tapi dia kuat. Nah, gitu, ya. Punya daya tahan yang tinggi, ya. Kecepatan tidak terlalu tinggi, tapi daya tahan yang tinggi. Makanya, contohnya di sini ada ikan, apa? Ikan salmon yang tadi, ya, harus melawan arus sungai. Kalau mau berkembang biak, ya. Misalnya begitu. Dan kalau kayak begini, biasanya ditunjang juga dengan... Sayap itu, ya, sayap itu kalau di ikan namanya sirip, ya. Sirip-sirip yang terpasang di sana. Ya, bahkan kalau kelihatan di salmon paling kanan bawah itu, ya, ada banyak tuh siripnya, ya. Untuk proses propellernya, gitu, ya. Propellernya itu untuk mengarahkan energinya, ya. Aktuatornya, gitu. Ya. Kemana arahnya, ya. Nah, ini contoh juga, ya. Contoh lain, masih karanggifom juga, ya. Pada ikan yang lain, ya. Ini ada prinsip bergerak yang agak berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau ikan yang ini, mah, bergeraknya justru dari kaki ke bawah, gitu. Ya. Kepalanya tetap lurus, gitu. Yang melenggok-lenggok itu, ya, bukan pinggangnya sebagai poros. Tapi ada perbatasan antara kakinya, ya. Kalau manusia kita anggap kaki, lah, ya. Antara betisnya dengan telapak kakinya. Jadi, disitulah tempat bergoyangnya, pusat goyangannya, gitu. Ya. Jadi, itu yang disebut dengan wing shape tail, ya. Nah, kalau yang kayak-kayak begini, nih. Ya, bisa kita lihat tuh di sana, ya. Ada tambahan surai, ya, di belakang, tuh, ya. Dan dia punya buntut yang cukup lebar, gitu. Ya. Ya, untuk mengendalikan proses pergerakannya, itu, ya. Nah, ini yang cara kedua. Contoh yang kedua, ya. Nah, cara yang ketiga dalam berenangnya ikan, itu yang disebut dengan ostraciform. Ya. Yang bergerak apanya? Lihat gambar di kiri bawah. Yang bergerak itu hanya ekornya. Ya, ekornya itu dikibaskan ke kiri dan ke kanan. Nah, sambil diputar. Ya. Sambil diputar. Jadi, gerakannya. Jadi, ini elastic tail, ya. Jadi, elastis ekornya. Ya. Jadi, di belakang. Ya. Jadi, metode ini, kalau kita terjemahkan menjadi robot, ya. Ini benar-benar punya apa namanya? High mechanical efficiency. Karena, dengan tempat atau posisi atau bentuk yang sangat kecil di belakang, dia bisa menghasilkan gaya dorong yang kuat. Nah, itu, ya. Itu oscillating plate, ya. Nah, kemudian yang penting juga yang kamu harus pelajari, ya. Itu adalah gerakan-gerakannya, ya. Gerakan-gerakannya. Ya. Yaw, ya. Roll. Ya. Itu sebenarnya sama saja dengan gerakan terbang, ya. Ya. Ini kita lihat, nih. Pada saat terjadi belok. Nah, ini yang jadi penting. Bagaimana ikan berbelok? Tadi kita bicara movement-nya, ya. Pergerakannya. Nah, pergerakan itu ke depan, gitu, ya, maksudnya. Dia punya daya buat bergerak itu seperti apa metodenya? Nah, itu yang tadi. Nah, sekarang bagaimana metode belok? Ya. Melakukan belok ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, ini cara yang pertama, ya. Dia membelok dengan menggerakan ekornya, ya. Bolak-balik, ya. Ke arah tempat dia belok lebih banyak. Ya. Sama kayak ini prinsip-prinsip mendayung, lah, ya. Kamu mungkin udah pernah nyoba tuh gimana mendayung, gitu. Ya, dayung kan ada di kiri-kanan, ya. Pada saat mau belok kiri, apa yang kamu lakukan? Ya. Dayung kanan kita stop. Ya. Dayung kiri kita per banyak. Ya. Kurang lebih begitu. Ya. Ya. Saya sambil mengingatkan, ya. Silahkan absensi yang belum absen, ya. Gitu. Sambil jalan aja, ya. Terus yang kedua. Ada lagi gaya berbeloknya, ya. Dengan menekuk pinggangnya, gitu. Ya. Kalau kita ibaratkan pinggang, lah. Manusia, ya. Gitu. Nah, jadi dia lurus dulu pada saat dia meluncur, ya. Pada saat dia meluncur, ya. Jadi dia harus ada gaya dulu dari belakang, ya. Pada saat dia mulai meluncur, dia belokkan badannya. Sehingga langsung belok, ya. Ini gaya yang kedua, ya. Jadi dengan postur pinggangnya yang dia belokkan. Lihat posisi belok di pinggangnya, ya. Gitu. Gitu. Di sini gambarnya. Terus yang ketiga, ya. Ada juga yang bergerak dengan, ya, stesionari, ya. Jadinya, tile-nya, lah. Itu istilahnya, ya. Ekornya banget, gitu. Yang hanya itu yang bergerak. Jadi, cuma memang dia beloknya jadi lama. Kalau kayak gini. Gak bisa belok mendadak, gitu. Kayak puter balik, kayak bajai, gitu. Gak bisa tuh ikan-ikan yang kayak gini, ya. Tapi memang rata-rata, ya, kapal laut juga gak bisa belok mendadak, ya, gitu. Ya, karena memanfaatkan proses, apa namanya, seperti mengendarai air, gitu, kan. Dia harus memahami karakteristik air, gitu. Sehingga kapan dia harus ngeluarin jetnya, gitu, misalnya. Ya, atau baling-balingnya dinyalakan, kapan dia harus menghentikan baling-baling dan mengikuti aliran air, gitu. Ya. Jadi, hebat juga sih memang kalau kamu coba, apa, naik kapal feri atau naik kapal-kapal laut yang sudah biasa, misalnya. Ya, ya. Mereka tahu tuh kapan motor harus dimatikan. Sebab kalau motor tetap dinyalain, nanti mendaratnya gak bener, tuh. Bisa lewat ke daratan, karena daya dorong perahunya masih tinggi, gitu, ya. Nah, ini salah satu tekniknya, ya, melakukan berbelok. Ya, tapi ini berbelok yang paling tidak bagus, gitu. Beloknya gak bisa U-turn. Nah, ini yang berhubungan dengan belok. Itu namanya Yaw, ya. Lalu, terkait dengan ikan ini ada yang berhubungan dengan pitch. Ya, dengan naik dan turunnya, gitu. Ya. Jadi, tetap saja ya, ada boyansi di sana. Kalau boyansinya lebih berat, makanya kita ngambang terus, gitu. Tapi kadang-kadang kita kan mau masuk ke dalam air, ya. Dalam berenang juga kadang-kadang, Ah, saya mah mau nyelamah ke bagian bawah, gitu. Nah, jadi proses itulah yang disebut dengan pitching, ya. Nah, ini teknik kalau yang kita terapkan pada ikan-ikan robot, ya. Kita bisa memasukkan air, di dalam ikan itu ada proses memasukkan air ke dalam kantongnya, gitu. Atau ke dalam tangkinya, gitu. Ya, beberapa ikan juga ditemui dengan teknik seperti ini. Makanya disebut dengan water tank air blader. Ya, ada pompanya, tapi kalau kita pakai pompa, kalau robot, ya. Jadi, kalau mau naik, ya, air yang ada di dalam tangki, dikosongin, dikeluarin. Tapi kalau dia mau turun, maka dia akan melakukan pengisian tangki tersebut, sehingga, ya, ikannya turun, gitu, ya. Ikannya bisa tenggelam ke lebih dalam, ya. Nah, teknik kayak gini lumayan akurat, ya. Karena kita bisa memprediksi berapa airnya, ya. Bisa memprediksi, apa istilahnya, secara vertikal, ya. Kalau mau sesudut apa, gitu, dia naik, gitu. Itu bisa diatur dengan jumlah air yang ada di dalamnya. Ya. Ada juga cara yang kedua, ya. Bagaimana robot bisa naik dan turun, ya. Menggunakan sayap atau sirip, ya. Jadi ini mekanismenya daun. Eh, ini mekanisme dayung, kok daun. Ya. Kamu bisa lihat di situ, ya. Belakang tetap jalan, ya. Ya, ekor tetap jalan, ya. Tapi kemudian yang bergerak mengarahkan arahnya itu adalah siripnya. Lihat, kalau mau ke atas, maka sirip belakangnya dia turunin. Ya, bagian belakangnya. Sedangkan kalau mau ke bawah, ya, siripnya yang bagian belakangnya dinaikin ke atas. Ya. Tapi memang bisa bergerak kayak gini, catatan adalah dia sudah punya kecepatan, ya. Robot itu sudah jalan, ya. Jadi pada saat meluncur itu, dia tinggal mengarahkan itunya, ya, siripnya. Sehingga nanti dia akan naik otomatis dengan gerakan yang memang sudah ada. Ya. Jadi yang disebut dengan high initial speed. Harus ada cukup speednya. Kita lihat aja sih ikan. Kalau lihat di akwarium, coba ya. Mereka kan bergerak terus tuh ekor belakangnya, ya. Kecuali lagi tidur kali. Ya. Karena dia untuk menciptakan apa? Menciptakan high initial speed. Kalau kecepatan ininya cukup, inisialisasi kecepatannya cukup, maka membeloknya juga bisa kapan aja, gitu. Kita bisa lihat ikan yang ngebeloknya jago banget, gitu ya. Ngebelok-beloknya. Itu namanya manuver. Ya. Nah, ada juga yang namanya proses pitch ini. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan mekanik sistem. Ya. Dengan menggunakan apa disitu? Membelokan, menaikkan, ya. Menaikkan atau menurunkan, ya. Posisi tubuh ikannya, gitu. Ya. Itu kita bisa pakai motor, ya. Belakangnya tetap pakai dorongan pada saat itu. Kemudian ada proses mekanikal di sana, sehingga ikan yang tadinya lurus, gitu. Bagian itunya akan mendonga ke atas, sehingga akhirnya ikannya naik ke atas, ya. Atau turun ke bawah. Ya. Ini quick response, high dynamic performance, ya. Tapi catatannya harus ada initial speed-nya dulu, ya. Nah, yang keempat juga lucu juga, nih. Ya. Yang bergerak, ya. Yang turun naik. Kalau mau naik, maka dia turunin ekornya. Kalau mau turun, maka dia naikkan ekornya. Yaitu pada ikan kembung, ya. Ikan apa? Ikan yang bisa gede, itu, ya. Ini yang untuk khusus ikan-ikan yang osilos. Apa namanya? Yang bergerak dengan buntutnya, ya. Jadi gitu. Nah, ada lagi, ya. Yang dia menggunakan pemberat di dalamnya, ya. Ini yang disebut dengan weight distribution, redistribution sebenarnya. Ya. Kalau dia di tengah, maka itu menjadi center of berat, ya. Center of mesh, sehingga ikannya tidak naik atau tidak turun. Tapi pada saat dia mau naik, maka beratnya ditaruh di kebelakang ini. Tapi pada saat dia turun, maka pemberatnya itu akan ditaruh di depan, ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, ini beberapa contoh, ya. Fish robot, ya. Kalau kamu mau ngelanjut, ya. Nanti S2-nya. Sekolahnya di Spanyol, tuh. Kalau Spanyol, dia punya laboratorium fish robot. Asik, ya. Kamu bisa penelitian sambil berenang. Kolam renangnya itu bisa sampai 20 meter, tuh, ya. 20 sampai 30 meter ke bawah. Jadi kita robotnya bisa aman-aman aja ke bawah, gitu. Kita juga ikut turun ke bawah, tuh. Ya, waktu itu mahasiswa-mahasiswa yang resetnya robot bawah air, tuh. Pada turun dulu semua ke bawah. Ya. Keren, keren, gitu, ya. Ini beberapa contoh robot ikan, ya. Banyak, tuh, disini. Kamu bisa cari di internet mekanismenya, ya. Kalau punya duit, boleh beli. Nanti kita mainin sama-sama, gitu. Atau kalau duitnya terbatas, silahkan bikin. Nah, gitu, ya. Kegunaannya apa? Tinggal kegunaannya aja, gitu. Ya. Gunaannya untuk hiasan, ya. Boleh juga, ya. Tapi itu seminim-minimnya kegunaan, gitu, ya. Untuk keindahan aja, gitu, ya. Nah, itu, ya. Ini yang saya ingin sampaikan tentang robot bawah air, ya. Yang kita gerakan dengan apa? Ya, dengan mekanisme-mekanisme yang mencontoh pada alam. Ya. Ya, begitu, tuh. Sampai sini ada pertanyaan. Sambil saya lihat dulu absensinya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Belum ada, ya. Ini ada yang absen, belum pakai. Belum pakai. Ya. Silakan absensi, ya. Formatnya seperti biasa, ya. Kelas, nama, sama nomor HP-nya, ya. Silakan diisi, ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, ya. Kita minggu depan, kita akan bahas tentang, ya, Teknik-teknik melakukan lokomotion di daratan, ya. Yang lokomotion di flight, silakan dilihat, ya. Nanti di ini. Nanti videonya, kalau sudah selesai, saya upload juga, supaya bisa ditonton juga, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada kisih-kisih buat UTS, Pak. Kisih-kisih buat UTS, nanti saya kasih tahu, ya. Nanti informasinya saya tulis di Viklas saja, ya, kalau yang UTS, ya. UTS, kita harus ketemu kira-kira empat pertemuan lagi, nih, gitu. Tetap muka, ya. Kalau mau UTS, syaratnya harus sudah tujuh kali tetap muka, ya. Tapi sebenarnya bisa diatur, lah, gitu, ya. Baik, Pak. Sudah absen semuanya, ya. Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, berarti saya copy dulu. Kalau G-Mate ini nggak bisa terekam, ya, hasil-hasil yang ada. Harus pakai tools lainnya, ya. Kita lihat. Baik, ya. Begitu aja kalau gitu, ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan yang akan datang, ya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.